Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah Kali ini kita akan bahas Kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur Jangan lupa suka video ini Komen dan berlangganan Serta bagikan video ini Agar bermanfaat bagi semua Seperti diketahui dalam kisah Nabi Allah telah memberikan suatu anugerah Atau kemampuan kepada beberapa Nabi Yang tidak dimiliki oleh orang lain Mulai dari Nabi Daun Yang diberikan suara nan indah Nabi Sulaiman Yang dapat memahami bahasa semua binatang Nabi Ibrahim Yang mampu membangun Kaabah Di kota Mekah Hingga Nabi Yusuf Dengan anugerah wajah yang sangat tampan Setiap anugerah yang diberikan Allah kepada para Nabi Pasti mempunyai pesan kebaikan yang bisa dipelajari Salah satu Nabi yang memiliki sifat kemuliaan Dan menjadi manusia pilihan Allah Untuk mendapat mu'jizat dan anugerah adalah Nabi Muhammad Nabi Muhammad merupakan Nabi utusan Allah Yang mempunyai kebaikan dan kemuliaan hati yang luar biasa Sifat inilah yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai manusia pilihan Suri tauladan untuk semua umat muslim Allah pun memberikan gelar Rasulullah kepadanya Yang menjadi salah satu keistimewaan Selain sifat kebaikan dan kemuliaan dimilikinya Nabi Muhammad juga menjadi manusia pilihan Allah Yang diberikan kemampuan untuk mendengar suara siksa dalam kubur Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibn Abbas Disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. mampu mendengar suara mayat Yang sedang disiksa di dalam kubur Dari dua kuburan yang dilewatinya Kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur yang pertama adalah Saat Rasulullah s.a.w. sedang melewati kuburan yang berisi enam, lima atau empat orang Dalam hadis riwayat Muslim Zaid bin Sabit menceritakan bahwa Pada saat Rasul berada di kebun Bani Najjar Dengan menunggangi keledai Tiba-tiba keledai tersebut menyimpang dari jalanan Bukan hanya itu Keledai yang dinaiki Rasul tersebut lari dan hampir saja menjatuhkannya Ternyata diketahui tempat yang dilewatinya tersebut merupakan kuburan yang berisi beberapa orang Kemudian beliau bertanya kepada salah satu lelaki Siapa yang mengenal penghuni kuburan ini? Lelaki itu menjawab Saya Kapan mereka meninggal? Nabi Muhammad bertanya lagi Ketika mereka syirik Jawab lelaki itu Lalu setelah itu Rasulullah bersabda Sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya Dan kalau bukan karena kalian akan takut menguburkan Sungguh aku akan berdoa kepada Allah Agar ia memperdengarkan azab kubur yang kudengar kepada kalian Kisah Nabi Muhammad mendengar suara syiksa kubur selanjutnya Datang dari sahih al-Bukhari dan sahih muslim dan sunan al-Nasai Dimana Abu Ayyub al-Ansari menceritakan bahwa pada suatu malam hari Rasulullah keluar Yaitu tepatnya setelah matahari terbenam Pada saat itu beliau mendengar suara kemudian bersabda Seorang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya Selain itu Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Dari Ibn Abbas juga menyebutkan Bahwa Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan dengan main yang sedang disiksa di dalamnya Pada saat itu Rasulullah bersabda Keduanya sedang disiksa Tapi bukan karena dosa besar Kemampuan Nabi Muhammad dalam mendengar suara syiksa kubur ini memang menjadi keistimewaan tersendiri Bahkan dikatakan bahwa Allah memberikan anugerah ini kepada tokoh-tokoh terpercaya Yang tidak mempunyai cacat dalam agama serta sifat kejujuran yang dimilikinya Dalam kisah Nabi Muhammad mendengar suara syiksa kubur Terdapat beberapa kelangan yang menolak kebenaran adanya syiksa kubur Selanjutnya Dalam kisah Nabi Muhammad mendengar suara syiksa kubur juga diterangkan bahwa main yang sedang menerima syiksaan terlihat keluar dari kuburnya Ia bergerak keluar Sedangkan azab dan syiksaan yang diberikan masih menimpa raganya Di situ pula malaikat azab menyertai keberadaan mayat tersebut Pada mayat-mayat tersebut juga ditemui mereka yang bergerak dan berjalan keluar kubur Dalam keadaan duduk dan tersiksa oleh azab yang menimpanya Namun dikatakan pula tidak setiap mayat mengalami hal yang sama Hal tersebut tergantung pada keadaan dan perbuatan mayat tersebut semasa hidupnya Itulah penjelasan kisah Nabi Muhammad mendengarkan suara syiksa kubur yang dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh umat muslim Dalam hal ini, umat muslim perlu meyakini bahwa azab dan syiksa kubur itu benar adanya Dengan begitu, umat muslim harus berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan semasa hidup Sebab Allah akan memberikan hukuman dan keadilan di kemudian hari Wallahu'alam bisawab Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!